Jelang cerai, Desta panik saat Habib Jafar mau telepon Natasya Rizky. Rumah tangga Deddy Mahendra Desta dan Natasya Rizky tengah di ujung tanduk karena bakal berpisah. Topik Desta cerai ini pun dijadikan bahan olok-olok oleh pendakwah Habib Jafar. Sindiran Habib Jafar ini terlontar saat dia berbincang dengan Vincent Rompis dan Desta dalam video Youtube Vindes. Bahkan dia sudah menyinggung masalah itu sejak menit awal. Jadi sebenarnya, perceraian dalam Islam itu, ucap Habib Jafar, dikutip Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Sudah enggak usah ngomongin itu, potong Desta. Seolah masih kesal, Desta kembali menanyakan Habib Jafar soal salah satu hukum Islam. Bip, mau tanya, hukumnya kalau nyikut Habib itu apa sih Bip? Tanya Desta yang kemudian ditertawakan Habib Jafar. Lalu di momen lain, Habib Jafar kembali menyinggung soal perceraian. Awalnya Desta yang justru memancing Habib Jafar lewat ponselnya. Desta menunjuk ponsel yang dikantongi oleh Habib Jafar. HP, HP, kata Habib Jafar. Habib Jafar kemudian mengeluarkan ponselnya dan menaruhnya di atas meja. Ini gue balik saja, takut bini gue telepon. Takut kelihatan, kata dia. Loh nggak apa-apa, sini gue telepon bini lodeh, timpal Desta. Napain? Lanjut Habib Jafar, ngobrol, ucap Desta lagi. Seolah tak mau kalah, Habib Jafar meminta izin ke Desta untuk menelpon Natasha Rizky. Ya sudah gue juga telepon bini lodeh, ucap Habib Jafar. Lanjut Bip, lanjut Bip. Pengen gue sentil hidungnya nih, tukas Desta. Deddy Mahendra Desta disindir oleh Habib Jafar lewat kisah bertema Islam. Bahkan Desta dan Vincent seolah salah tingkah usai mendengar cerita tersebut. Dalam video yang diunggah di Youtube Vindes, Habib Jafar awalnya menjelaskan soal pentingnya hubungan sesama makhluk hidup, tak hanya antar manusia. Bahkan di Islam itu ada larangan ketika perang sekalipun adalah menyakiti hewan dan tumbuhan, kata Habib Jafar, dikutip Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Dia lalu bercerita soal kisah ulama zaman dulu yang melakukan perjalanan ratusan kilometer dengan unta. Tapi di tengah-tengah perjalanan, dia menyadari kalau seekor semut ikut terbawa dalam tasnya. Pada akhirnya Sam Ulana memutuskan kembali ke titik awal demi mengembalikan semut itu ke kelompoknya. Dia tidak mau kemudian itu semut terpisah dari keluarganya, apalagi sampai bercerai dengan keluarganya, dia enggak mau tuh, tutur Habib Jafar. Makanya dia balik lagi untuk mengembalikan kepada keluarganya, sambungnya lagi. Desta sempat memalingkan muka saat Habib Jafar menyinggung perceraian. Bahkan Vincent rompis selaku sahabatnya pun terlihat salah tingkah. Kenapa lu? Tanya Desta ke Vincent. Enggak ini klip on, nunduk aja gua, jawab dia. Gua kira ada binatang di situ mau antarin balik, timpal Desta lagi. Sekadar informasi, rumah tangga Desta dan Natasha Rizky tengah di ujung tanduk. Desta cerai dari Natasha Rizky usai menikah pada 2013 lalu. Habib Jafar mau jelaskan hukum perceraian, Desta langsung memotong nyikut Habib hukumnya apa. Dalam acara terbaru di Youtube mereka, Vincent rompis dan Desta mengundang tamu yang sangat dinantikan, yaitu Habib Jafar Al-Hadar. Dialog ini menuai perhatian besar dari masyarakat. Tamu spesial ini, Habib Jafar, langsung menyentuh isu panas perceraian. Bagaimanakah respon Desta terhadap topik ini? Mari kita telusuri lebih lanjut. Habib Jafar telah menjadi tamu yang diharapkan sejak lama oleh penonton di program Youtube Findes. Desta mengakui hal ini saat pembukaan obrolan mereka. Kita sudah lama menantikan kehadirannya, namun mengundangnya tampaknya sangat sulit, kata Desta di video tersebut. Namun, Habib Jafar dengan cepat membantah klaim Desta, menyatakan bahwa dia belum pernah menerima undangan dari Findes, itulah sebabnya dia belum pernah muncul sebelumnya. Saya tidak pernah diundang, kata Habib Jafar. Desta kemudian menjelaskan alasan mengapa dia belum mengundang Habib Jafar. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa percakapan mereka bisa dipotong-potong dan disalahartikan oleh orang lain. Itu bukan masalah sebenarnya, Bib. Kita hanya takut percakapan kita dipotong-potong dan disalahartikan, jelas Desta. Sebenarnya, saya mengatasi masalah dengan masalah baru, balas Habib Jafar. Mendengar ini, Habib Jafar memilih untuk langsung membahas tentang perceraian dalam Islam, tetapi Desta dengan cepat menghentikannya. Begitu sebenarnya perceraian dalam Islam, kata Habib Jafar. Tidak perlu membahas itu. Bib, bagaimana hukumnya jika saya menyikut Habib? Balas Desta, mengalihkan topik. Seperti yang diketahui, Desta sedang dalam proses perceraian dengan istrinya, Natasha Rizky, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan perceraian mereka dijadwalkan akan dibacakan pada tanggal 19 Juni tahun 2023.